Latar belakang saya dari kecil di dunia pendidikan, di pondok pesantren. Sehingga saya melihat pentingnya pendidikan itu harus kita kembangkan, kita dorong. Selain itu juga kita ingin membuat suatu regulasi yang betul-betul dirasakan semua dampak, elemen masyarakat. Saya sebagai pemimpin tidak boleh membedakan saya di mana dan ASN di level mana, saya tidak mau membedakan. 5 tahun di visi misi saya ini, semua aspek bidang sudah terpenuhi visi misi itu sudah 100%. Kota Probolinggo, Jawa Timur merupakan kota penghubung antara Pulau Jawa dan Bali yang menjadikan kota ini sebagai kota transit. Tak hanya ingin sekedar dilalui, wali kota Probolinggo Habib Hadi Zainal pun mencari cara untuk membuat kota ini menjadi layak disinggahi. Salah satunya dengan mengembangkan pariwisata, seperti Pulau Gili dengan keindahan bawah lautnya, atau Pantai Kumkum yang cocok sebagai tempat bersantai. Dilengkapi juga dengan ribuan UMKM seperti batik dan jajanan-jajanan khas Probolinggo. Tak ketinggalan, pelayanan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga terus digenjol. Dengan semangat kebersamaan yang ditumbuhkan, wali kota bersama jajaran pemerintah kompak mewujudkan kota Probolinggo yang maju, aman, kuat, sejahtera, dan handal. Hai sahabat kompas.com, saat ini saya sudah bersama dengan Habib Hadi Zainal Abidin, selaku wali kota dari Probolinggo, Jawa Timur. Halo, selamat siang bapak. Habib mungkin panggilannya ya, lebih kerap di sama Habib ya. Biasanya panggil Habib itu akrab. Oke, baik Habib. Nah, Habib ini kan ulama muda di Probolinggo yang kemudian besar di pesantren nih. Dan juga sebelum jadi wali kota seperti sekarang ini, perjalanannya panjang nih dari DPRD, DPR, bahkan sampai sekarang wali kota. Ini gimana nih perjalanannya dan juga progresnya, kenapa sih kemudian bisa mau jadi pemimpin daerah nih Pak? Jadi memang itu suatu hal yang perjalanan yang panjang, tidak instan. Jadi di dalam perjalanan karir saya itu, kita melalui proses yang begitu panjang, yaitu mengelai pertama di DPRD Provinsi Jawa Timur, terus selanjutnya di DPR RI. Nah, pada waktu itu kita mempunyai rasa terpanggil adanya perjuangan yang harus kami wujudkan. Karena kalau di daerah itu, suatu kebijakan atau program langsung tersentuh dirasakan oleh masyarakat kota Probolinggo. Sehingga saya meniatkan diri dengan kemampuan dan pengalaman yang saya punya, untuk betul-betul bisa mewujudkan keinginan dan impian untuk kemaslahatan masyarakat di kota Probolinggo. Makanya saya tekad terjun dan Alhamdulillah diberi amanah oleh masyarakat kota Probolinggo. Sehingga kami melaksanakan sesuai apa yang sudah menjadikan visi-misi saya. Tapi kemudian ketika terjun ke dunia politik ini pasti ada tujuan untuk membangun daerah. Kalau di Probolinggo sendiri memangnya apa? Tantangan atau masalah yang dulu Habib lihat? Jadi kalau kita bicara mengenai tantangan, pasti semua daerah pasti punya tantangan. Khususnya di kota Probolinggo. Yang saya impikan adalah di Probolinggo itu yang paling utama adalah di bidang pendidikan. Pendidikan. Karena kita ingin generasi muda kota Probolinggo mempunyai akses dan perhatian yang sama terhadap pendidikan. Karena kami tidak ingin membedakan yang mampu atau tidak mampu terbedakan dengan pendidikan. Kita ingin semua terrangkum semuanya tidak ada lagi generasi muda yang di kota Probolinggo tidak bisa sekolah karena faktor biaya. Sehingga pendidikan menjadi komitmen saya dengan pendidikan gratis untuk di wilayah kota Probolinggo. Dan Alhamdulillah itu sudah terwujud berkat doa semuanya. Sehingga saya bisa mengimplementasikan apa impian bersama dan saya bisa berkhidmat adanya kemampuan dan pengalaman saya untuk membuat regulasi dan keputusan khususnya di dunia pendidikan. Jadi awalnya memang ada concern di dunia pendidikan. Ya, awal concern. Karena saya latar belakang saya dari kecil di dunia pendidikan. Di pondok pesantren. Sehingga saya melihat pentingnya pendidikan itu harus kita kembangkan. Kita dorong, selain itu juga kita ingin membuat suatu regulasi yang betul-betul dirasakan semua dampak elemen masyarakat tidak ada pembedaan. Ini adalah lembaga negeri maupun swasta. Sehingga kita harus mendorong semuanya. Sehingga masyarakat betul-betul bisa memilih untuk di mana anaknya untuk mendidik anaknya tempatnya di mana itu. Sehingga semua kita bisa lakukan. Tapi ini apakah memang dorongan dari diri sendiri atau dorongan dari orang tua? Mungkin atau dari masyarakat sekitar gitu? Jadi dalam hal melangkah itu lingkungan itu pasti. Karena yang pertama itu yang paling berperan penting adalah keluarga. Dari orang tua dan keluarga khususnya istri. Mendorong dan memberi semangat untuk terus berjuang. Selagi kita mampu dan bisa, itu bagi saya hukumnya wajib untuk berjuang. Alhamdulillah lingkungan saya mendukung dan mensupport sehingga kami bisa melangkah ke depan lagi. Begitu melangkah ke depan lagi, masyarakat mendukung juga, mensupport sehingga memberikan amanah kepada saya. Sehingga saya menyempurnakan suatu tantangan yang kita hadapi untuk mewujudkan impian bersama. Itu yang paling menjadikan komitmen saya untuk memperjuangkan hal pendidikan yang paling utama itu. Selanjutnya, di masalah pendidikan kita sudah tuntaskan di awal saya dilantik. Itu saya langsung implementasikan. Dan tidak kalah penting juga konsen saya di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu langsung juga saya pada waktu sudah dilantik itu, di hari jadi kota Probolinggo yang ke-660, saya langsung launching adanya program UHC. UHC. Itu warga kota Probolinggo ter-cover BBJS Kesehatan yang jumlahnya sudah mencapai 97%. Itu luar biasa di awal tahun 2019, di bulan September itu. Jadi dua hal ini menjadikan penyemangat saya untuk melangkah dan terjun. Sehingga kemampuan dan pengalaman saya bisa kami implementasikan untuk membantu di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan menjadi kunci untuk keberlangsungan kehidupan khususnya bagi warga kota Probolinggo. Betul. Karena memang pendidikan dan kesehatan ini jadi hal penting lah untuk bisa membangun kota Probolinggo ke depannya. Karena ada satu cerita di bidang kesehatan itu, ada orang yang sakit, tidak mau dibawa ke rumah sakit karena faktor biaya. Itu yang saya ketahui. Sebagai tokoh banyak mendengar dan melihat itu. Tapi saya terjun di pemerintahan, terjun di politik, ingin membuat suatu kebijakan yang betul-betul mempermudah. Dan alhamdulillah dengan adanya kebijakan yang sudah kita ambil, tidak ada lagi warga kota Probolinggo yang masih maju mundur untuk masalah kesehatan. Mereka terlayani dengan bagus, tanpa ada keraguan, masalah kesehatan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga apa yang kami ketahui, hambatan dari masyarakat sudah tidak ada lagi kita temui. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan komitmen kita untuk mewujudkan kehadiran pemerintah bagi masyarakat kota Probolinggo khususnya. Salah satunya adalah dengan, Habib ini sering berkantor di kelurahan-kelurahan, sering keliling, keliling juga ya Habib ya? Iya, jadi saya keliling memang. Keliling itu yang pertama adalah saya ingin melihat apa kendala bawahan saya ini di tinggal kelurahan, apakah faktor sarana-pelasarana, ataukah masalah SDM. Karena saya mendengar adanya keluhan dari masyarakat, tapi saya meresponnya tidak secara frontal, yaitu dengan acara datang, marah-marah, jadi saya tidak bisa begitu. Berarti saya harus datang, saya harus fahami dulu kelemahannya di mana ini. Apakah sarana-pelasarananya, atau masalah SDM-nya, atau masalah pola kerjanya. Sehingga kita datangi, kita lihat, sarana-pelasarana kita perbaiki, SDM-nya kita edukasi, dan tentunya setelah itu semua, dan Alhamdulillah berjalan dengan baik. Karena bahwa prinsip seorang pemimpin, kita harus memberikan contoh. Kita harus memberikan edukasi, kita harus memberikan penjelasan, sehingga mereka bekerja dari hati. Bukan karena terpaksa. Kalau terpaksa, begitu ada saya saja mereka terpaksa melakukan, tapi setelah itu dia tidak melakukan. Tapi saya, memberikan edukasi, sehingga ada saya, tidak ada saya, pelayanan kepada masyarakat menjadi kunci yang harus menjadi kewajiban kita dalam melayani semua aspek di dikuan masyarakat kota Probolinggo. Selain itu juga pada waktu turun di kelurahan-kelurahan, itu saya kumpulkan RTRW, saya kumpulkan tokoh masyarakat, saya bilang, saya di sini, saya turun, ingin mendengarkan apa keluhannya, dan juga saya minta RTRW dan tokoh masyarakat juga turun mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat memahami tentang masalah regulasi dan aturan yang ada. Tapi ketika kemudian datang ke kelurahan dan juga RTRW, ini apa memang biasanya aspirasi dari masyarakat itu? Ya, aspirasi dari masyarakat itu yang pertama adalah masalah infrastruktur, mungkin ada jalan, atau ada gangguan, drainase yang ditutup sama warga karena untuk akses lewat. Sehingga kita melibatkan tiga pilar, Babinsa, Babinkan Tipmas, RTRW, untuk terus menyelesaikan perselisian-perselisian yang di masyarakat. Itu yang terus kita lakukan. Sambil ada masukan-masukan harapan, misalkan kita datang ke sana, di sini ada ini, ada ini, sehingga kita melihat, sehingga kita membuat regulasi dan kebijakan, sehingga persoalan-persoalan apa yang menjadi masukan yang berdampak manfaat bagi masyarakat luas, sudah kita lakukan itu. Tapi gimana nih Pak, kemudian bisa selaras gitu Bapak dengan bawahan para ASN-nya? Karena kan kadang Bapaknya semangat nih, di atasnya semangat, tapi bawahnya males gitu kan. Saya sebagai pemimpin tidak boleh membedakan saya di mana dan ASN di level mana, saya tidak mau membedakan. Dengan cara bagaimana saya itu, nomor HP saya seluruh ASN dan non-ASN sudah tahu semuanya. Malah kita membuat grup per OPD, membuat grup per OPD, untuk kita bisa interaksi, memberikan edukasi, interaksi, sehingga tidak ada batas lagi antara bawahan dengan atasan, sehingga ini menunjukkan kekompakan bersama. Dan Alhamdulillah dengan adanya upaya-upaya yang saya lakukan, sangat luar biasa, kita sudah menjadi satu bingkai keluarga besar yang tidak bisa kita lepas tanggung jawab satu sama lainnya, sehingga ini menjadikan kekuatan dan keberhasilan. Jadi apa yang sudah saya lakukan ini, keberhasilan-keberhasilan adalah berkat kekompakan semuanya, dari level kepala OPD, dan jajaran-jajaran sampai di tingkat non-ASN itu pun, berkolaborasi bersama, mewujudkan suatu harapan, dari bentuk pelayanan kepada masyarakat. Itu yang sudah saya rasakan. Jadi selainnya kompak bersama untuk menonton ProBolinggu. Itu yang menjadi kebanggaan saya. Jadi saya sampaikan, keberhasilan ini karena kekompakan ini. Tanpa ada kekompakan, mustahil kita bisa mewujudkan semuanya. Susah juga ya kalau misalnya enggak kompak. Iya, enggak bisa sudah. Oke, baik. Nah kalau kita ngomongin lagi soal ProBolinggu ini kan salah satu kota terbesar di Jawa Timur. Nah dia juga jadi daerah transit nih, serta penghubung Jawa Bali. Nah ini berarti potensi terbesar mungkin dari sektor perhubungan, mungkin dari perdagangan. Memang kota ProBolinggu ini ada di tengah-tengah. Jadi dia itu sebagai akses utama itu ke arah timur Banyuwangi, ke selatan Lumajang, itu akses utamanya ada di ProBolinggu ini. Sekarang ini tentunya menjadi kota transit ya, kota jasa, kota transit karena ada pelabuhan dan tempat perekonomian sekitar ProBolinggu itu pun tersentral di sana. Sehingga semua potensi sudah kita kembangkan, khususnya bagaimana masyarakat daerah kota ProBolinggu bisa memanfaatkan peluang-peluang potensi ekonomi yang ada. Jadi kita mendorong dari sektor pertanian, sektor nelayan, terus UMKM yang ada di wilayah kota ProBolinggu, semua kita kembangkan. Jadi kehadiran pemerintah dari semua sektor OPD-OPD terkait sudah bergerak untuk memberikan suatu dorongan dan edukasi kepada semua sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD untuk menggerakkan mereka semuanya. Sehingga keberadaan kota ProBolinggu kita bisa merasakan potensi atau kehadiran dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada. Bukan hanya sebagai tempat transit atau jasa saja. Transit, orang lewat doang. Kita harus memanfaatkan situasi dan kondisi itu untuk supaya perekonomian di kota ProBolinggu kita berkembang. Jadi banyak tantangan, banyak sektor, khususnya masalah UMKM. UMKM ini di dalam visi-visi saya itu memang kita ingin setiap tahun itu UMKM ini kita kembangkan 500 UMKM. 500? Tapi pandemi, adanya pandemi, ya langsung tumbuh pesat. Karena apa? Banyak yang sudah bekerja-bekerja itu sudah kena risen, PHK, segala macam. Akhirnya buka bisnis sendiri. Iya, buka bisnis sendiri. Di situ saya lihat ada peluang. Peluang dalam arti kita harus angkat ini untuk terus kita edukasi melalui dari OPD terkait, yaitu DKOP. Kita dorong, jumlah UMKM yang ada di kota ProBolinggu sangat besar. Sekarang berapa nih Pak? Sekarang ini sudah 19 ribu lebih. 19 ribu, berarti ini bertumbuh sejak setelah pandemi. Pandemi itu, begitu pandemi itu banyak sudah. Jadi ibu rumah tangga yang biasanya kerja biasa, ini kita arahkan untuk produktif seperti itu. Sudah kita arahkan semuanya. Dari 19 ribu yang ada, yang sudah terdata di kita, 6 ribu lebih, kita data, kita adakan diklat, pelatihan, sampai dia mandiri. Begitu dia mandiri, baru kita, yang lainnya lagi kita masukkan. Sehingga para pelaku UMKM ini, selain kita bina, kita coba packaging, kemasan, dan akurasinya. Dan tentunya pemerintah punya komitmen di bidang pemasarannya. Nah pemasarannya ini, jadi kendala kalau memang sudah banyak begitu. Bagaimana saya membuat suatu regulasi dan mengumpulkan tuku-tuku retail modern, dari Indomart, Alfamart, terus sualayan-sualayan lain-lainnya itu, wajib menyiapkan space untuk UMKM lokal 25 persen. Untuk dipajang di sana. Untuk ikut masuk di situ. Tapi tentunya ada syarat-syaratnya. Yaitu mutu kualitasnya, akurasinya, dan lain-lainnya, packagingnya. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Dan hampir semua tuku retail yang ada di kota Probolinggo menampung semua dari hasil UMKM yang ada di kota Probolinggo. Malahan di kota Probolinggo ada kerupuk apa itu? Kerupuk ikan. Kerupuk ikan. Yang tahu kerupuk ikan yang paling enak kan Palembang. Ini Probolinggo ada kalah enak. Jadi itulah dorongan-dorongan yang kita kembangkan untuk terus kita munculkan potensi-potensi apa yang kita miliki. Itu sektor UMKM-nya. Nah, selain pekerja yang UMKM itu juga kita beri oleh pemerintah BBJS Tengah Kerja. Oke, UMKM para orang-orang. UMKM-nya. Kita kasih BBJS Tengah Kerja dari pemerintah. Karena mereka bekerja pasti ada resiko. Betul, betul. Itu kita perhatikan juga. Itu bentuk perhatian dari pemerintah. Oke, jadi UMKM ini sebenarnya menarik banget di Probolinggo karena bertumbuhnya justru pas pandemi. Pas pandemi. Ketika kemudian banyak menjamur ini kan, tiba-tiba banyak menjamur. Ada enggak sih Habib kemudian tantangannya justru untuk mengelola dari UMKM sendiri? Kalau kita lihat tantangan, pasti ada tantangan. Cuma yang saya lihat adalah suatu peluang yang ada. Sekarang ini untuk market pemasaran, mereka tidak butuh tempat. Dari rumah saja sudah mereka bisa. Karena online bisa. Online bisa. Gojek juga bisa pakai fasilitas itu. Terus dia bisa memanfaatkan fasilitas marketplace yang sudah kita siapkan. Itu sudah berjalan semuanya. Sehingga secara tantangan ke depan adalah untuk menguatkan mereka terus konsisten terhadap mutu kualitasnya sambil kita mengedukasi yang lainnya. Kalau ada bahan-bahan yang hampir sama, kita arahkan olahannya supaya ada keunikan yang tersendiri. Supaya tidak sama-sama seperti itu semuanya. Karena kebanyakan orang-orang kalau sudah ada yang berhasil ini ikut-ikut. Ini kita arahkan, kita edukasi. Alhamdulillah semua olahan-olahan tidak ada yang sama dan punya keunikan masing-masing. Ada keunikan jadi banyak juga yang beli gitu kan. Dan rasanya juga beda-beda. Jadi UMKM ini di sana kebanyakan tentang kuliner atau apa lagi nih Habib? Ya kalau UMKM di situ, semua aspek di situ banyak. Dari masalah makanan ringan sampai olahan-olahan lainnya. Bahkan sampai ada yang namanya coklat dari pohon. Moringa, morongki. Kalau bahasa padulannya morongki itu apa ya? Morongki itu ya. Dari daun kelor itu jadi coklat. Oh bisa. Jadi coklat. Ada juga jadi mie. Jadi mie. Iya itu kreativitas yang banyak dikembangkan oleh pelaku UMKM yang unik-unik dan luar biasa itu yang kita dorong. Jadi ini bisa jadi oleh-oleh juga nih kalau ke Probolinggo. Nanti oleh-oleh itu kita tempatkan di Galeri Dekla Nasda untuk bisa menjadi tempat oleh-oleh. Tempatnya di alun-alun. Di depannya stasiun kereta api di alun-alun sehingga wisatawan atau orang lokal sana mau beli oleh-oleh khas Probolinggo ada semua di situ. Bisa langsung nemu lah gitu. Ada semuanya. Dan terjamin mutu kualitasnya yang di situ. Karena sudah ada kurasinya juga. Betul. Pengawasan juga ya dari pemerintah ya? Iya betul. Nah produk oleh-oleh yang tadi yang daun kelari ini kan cukup menarik nih sebenarnya. Dan ada banyak variannya juga. Banyak variannya. Ada kemudian bantuan juga gak dari pemerintah program untuk kemudian memasarkan, untuk memperkenalkan lebih lanjut? Kalau masalah bantuan di pemerintah kita dorong peralatan-peralatan yang dibutuhkan bagi pemula-pemula UMKM yang ada. Yang perlu menjadi perhatian khususnya kalangan ekonomi menengah yang kurang mampu, ada kemauan. Itu kita dorong, kita bina sambil kita bantu alat-alatnya. Selain itu juga untuk market pemasaran tadi sudah saya sampaikan, market pemasaran itu kita masuk di tuku-tuku retail modern. Jadi 25% dari tempat itu, space itu untuk UMKM lokal kota Probolinggo. Sehingga mereka sudah enjoy dalam pemasaran, tapi tentunya itu tetap harus ketat kita kontrolnya, yaitu mengenai packagingnya, akurasinya, dan lain-lainnya itu menjadi hal wajib. Tidak bisa dirubah-rubah, mutu kualitas harus dijaga itu. Saya kira itu. Oke, oke. Nah kalau misalnya ngomongin soal oleh-oleh ini kan pastinya gak jauh-jauh dari wisata. Betul. Nah kalau misalnya di Probolinggo ini kan jadi jalur masuk untuk kewisata Bromo. Ini gimana nih perkembangan untuk pariwisata, pengembangannya sendiri di sana? Ya tentunya itu menjadi tantangan kita untuk terus mengembangkan bagaimana kita bisa mencari suatu wilayah untuk bisa menjadikan titik untuk spot, untuk titik kumpul wisata yang ada. Karena di Probolinggo ini ada wisata yang kapal pesir sandar di pelabuhan kota Probolinggo. Itu sandar di pelabuhan kota Probolinggo. Karena ada pelabuhan ya? Ada pelabuhan, sandar di situ kita ajak, kita ajak di museum Probolinggo, kita kenalkan tarian-tarian tradisional, kita kenalkan batik-batik khas Probolinggo, juga makanan-makanan khas. Itu kita ajak keliling-keliling di situ sambil ada yang berombongan yang langsung ngebromo dan pulangnya kembali lagi ke sana. Kita melalui dari dinas Dispopar, kita sudah konsep, begitu ada kapal pesiar datang, kita sudah siapkan suatu sambutan juga sambil untuk promosi olahan, wisata yang ada di kota Probolinggo. Itu menjadikan suatu konsep kita yang sudah rutin kita lakukan. Juga kita melibatkan tukang beca kota Probolinggo untuk wisata menyusuri kota Probolinggo sambil menikmati naik beca. Seru banget ya, sambil lihat-lihat gitu kan? Sambil lihat-lihat keliling kota Probolinggo. Dan tukang beca ini sudah kita edukasi untuk bahasa Inggris juga. Oh jadi bisa bahasa Inggris, jadi mulai-mulai. Walaupun gak penuh, cuma lumayan lah untuk bisa memberikan tahu ini, 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 itu aja. Itu sudah jalan. Oke, jadi kalau misalnya ada kedatangan wisatawan asing gak kagok gitu ya? Gak kagok, sudah bisa menyapa, menjelaskan, itu aja. Walaupun gak se-faseh yang biasanya itu. Ya, yang penting bisa akhirnya. Jadi bisa gak mengerti, ya. Oke baik-baik. Nah kalau selain tadi, apa namanya, kapal pesiar, ada gak kemudian wisata-wisata lain yang juga lagi ingin dikembangkan? Ya, kalau kita masalah wisata-wisata yang kita kembangkan, tentunya kota Probolinggo harus terus berupaya untuk bisa memunculkan suatu tempat yang untuk sekiranya bisa menjadikan destinasi wisata. Nah, contoh sekarang saya lagi mencari investor dengan kita punya lahan di daerah timur Pelabuhan, dekat pinggir pantai itu ada seluas 28 hektare, masih tanah kosong. Kita ingin mencari investor untuk bisa ikut serta menjadikan tempat stay, tempat titik perkumpulan untuk wisata yang bisa kita jual untuk ke Bromo, Sumeru, Tengger, dan juga ada air terjun yang ada di sekitar Probolinggo. Tapi tempat home base-nya ada di Probolinggo, hotel yang representatif di Probolinggo. Karena dekat pantai, juga ada di sekitar situ pantai, ada pulau gili, ada snorkeling juga di situ, bagus juga. Sehingga ini harus kita munculkan kota Probolinggo menjadi tempat stay bagi wisatawan dari mana saja untuk bisa tinggal di Probolinggo dan menikmati keindahan alam di sekitar wilayah kota Probolinggo dan sekitarnya. Tapi yang mungkin jadi favorit Habib nih kalau lagi nggak, mungkin nggak lagi bekerja, lagi mau healing-healing gitu sama keluarga biasa kemana nih favoritnya? Kalau saya paling santai dan asik itu di kota Probolinggo sendiri itu ada satu wilayah di pinggir pantai. Itu untuk namanya itu Pantai Kumkum. Pantai Kumkum. Kumkum, jadi kita Pantai berendam di situ sambil kita interaksi dengan semua masyarakat di situ sambil ngopi di laut itu juga. Ngopinya di laut itu? Iya, sambil renang itu ini ada minum, kopi, sambil diskusi, ngobrol itu paling favorit saya itu. Selain ada Bromo, ada Madakaripura sekitar Probolinggo itu. Itu yang menjadikan aktivitas yang nyaman untuk kita bisa terus kita kembangkan dan kita terus dorong dan mudah-mudahan investor nantinya bisa melihat potensi-potensi apa yang bisa dikolaborasikan kerjasama dengan aset pemerintah kota Probolinggo dimanfaatkan oleh investor untuk khususnya sektor wisata itu. Tapi sejauh ini apakah sudah banyak nih investor yang kemudian ingin... Iya, kemarin-kemarin kita sudah diskusi, sudah mulai memberikan informasi tapi kan ada pandemi itu sehingga tidak berlanjut lagi dan mudah-mudahan ke depan masih kita bisa kembangkan untuk potensi-potensi apa yang ada di kota Probolinggo bisa dikerjasamakan untuk kemajuan wisata khususnya. Kalau misalnya kita mau kemudian wisata nih ke Probolinggo dan juga sekalian mungkin main ke Bromo ini ada nggak sih Pak? Rekomendasi berapa lama sih kita mesti stay di Probolinggo nih? Kalau kita bicara tempat-tempat yang indah di wilayah kota Probolinggo dan sekitar Probolinggo tergantung dari wisatawannya ya. Mereka senang wisata alam atau air terjun ya itu ada terus ada juga wisata-wisata kebun ya itu di sekitar Probolinggo sehingga tergantung maka dari itu harapan saya kita perlu menyiapkan suatu tempat dengan investor ini yang mengonektikan dengan wisata-wisata yang dekat di kota Probolinggo. Karena semuanya nggak jauh, ke Bromo nggak sampai 40 menit, ke air terjun yang di sekitar kaupaten sana nggak sampai 30 menit. Sehingga aksesnya sangat mudah tapi kita untuk mengonsep semuanya itu yang belum bisa. Dan keuntungannya di wilayah kota Probolinggo ini kita ada pelabuhan, ada stasiun kereta api sehingga turunnya di kota Probolinggo dan exit toll juga dekat di kota Probolinggo. Sehingga kalau dari bandara ke Probolinggo hanya 1 jam 15 menit sehingga tidak jauh lagi. Sehingga itu yang harus kita ingin kembangkan ke depan sehingga kemajuan untuk sektor wisata ini juga bisa kita ikut andil. Karena kota memang wilayah yang kecil, tapi kalau kita tidak mengembangkan potensi-potensi apa yang ada, kita kalah sama daerah-daerah lain. Karena sebenarnya kota Probolinggo ini sendiri strategis gitu ya tempatnya. Strategis, di tengah-tengah soalnya tempatnya. Dan juga mungkin sahabatkompas.com yang jalan-jalan ke Probolinggo ini mungkin bisa beli oleh-oleh yang tadi coklat dari daun kelor ya. Ini menarik banget tadi karena aku baca ternyata ada olahan daun kelor yang memiliki ada variannya, ada banyak variannya. Ada coklat, bahkan ada rasa spageti juga. Ini unik banget tadi, ada cookies, ada sereal, puding powder, ada juga coklat ini dan juga harganya relatif terjangkau juga ya. Relatif terjangkau, relatif terjangkau. Kurang lebih 13 ribu per 50 gram. Dan juga banyak oleh-oleh lain lah, seperti kripik ikan tadi yang menarik. Kripik-kripik rupuk ikan, kripik-kripik unik, terus ada selai mangga, selai abur. Selai mangga-mangga kalau Probolinggo ini mangga ya. Macam-macam di situ, sehingga itulah suatu hal potensi yang ada yang harus kita kembangkan terus, sehingga kita dorong di situ. Oke, nah selain tadi ada wisata dan juga UMKM, di sana juga ada festival agenda tahunan nih. Ada kegiatan seminggu di kota Probolinggo atau enggak, semi-pro. Dan ini baru diadakan di bulan apa nih? Baru bulan Juli. Juli ya? Ini apa nih kemudian yang bisa kita lihat nih di sana? Jadi begini, kita mengadakan semi-pro itu, itu kita tepatkan dengan adanya agenda libur sekolah. Jadi liburan sekolah, SD, SMP, kan libur sekolah. Bagaimana caranya kita memanfaatkan momen itu? Jadi kita rubah bagaimana caranya supaya perekonomian di kota Probolinggo ini bergerak. Jadi dia kalau liburan biasanya ke luar kota. Oh iya, betul. Sekarang kita rubah bagaimana dari luar kota masuk ke Probolinggo. Dengan adanya hiburan semi-pro seminggu di kota Probolinggo. Dengan sajian kuliner, ada kuliner jaman bien ya. Makanan jaman dulu. Ya, jadi kayak makanan-makanan itu kalau bukan dari acara ini tidak mungkin kita nemukan. Apa aja tuh makanan jaman dulu ya? Macam-macam itu, sudah makanan-makanan khas desa kayak contoh apa itu, kucur, terus bikang, atau apa itu. Itu macam-macam itu bahasa. Yang gak bakal bisa dilihat lah selain di festival. Ketemu kalau tidak di tempat-tempat tradisional seperti itu. Jadi ini kita kembangkan semuanya. Jadi muncul, kumpul semua. Sehingga seminggu di Probolinggo, yang dari luar kota itu datang ke Probolinggo. Yang kita libatkan semua sektor UMKM kota Probolinggo. Sehingga itu menjadi multi efek yang harus kita lihat. Jangan sampai liburan, mereka keluar, kita balik. Liburan, mereka datang. Pendapatannya justru di kota luar nih. Perputaran di seminggu itu. Dari hari pertama sampai hari keempat, yang dari OPD terkait data itu hampir 4 miliar. Perputarannya di situ. Itu sangat luar biasa. Karena itu suatu upaya-upaya dari pemerintah. Even harus kita kembangkan sambil mengenalkan olahan-olahan tradisional, olahan-olahan lokal. Juga kita mengenalkan potensi-potensi yang apa di kota Probolinggo. Tarian tradisional, budaya, seni. Karena Probolinggo ini unik. Kotanya kecil, dinamakan kota pendalungan. Kota pendalungan. Pendalungan itu semua etnis ada di situ. Semua subuh ada di situ. Semua agama ada di situ. Jadi ini suatu kolaborasi yang bagus, yang harus kita lestarikan. Kita supaya ada. Karena setiap tampilan itu dari semi-pro itu ada dari budaya-budaya. Tionghoa, Arab, Jawa, Madura. Semua jadi satu. Bisa jadi edukasi juga nih untuk masyarakat atau anak-anak yang lagi lingur sekolah kan. Makanan-makanan khas. Tionghoa, Arab, Madura, Jawa. Semua ada semua di situ. Jadi semua tersajikan dengan bagus sehingga itu menjadikan kesan. Sehingga orang-orang yang selama ini, orang Probolinggo yang di luar kota, itu jadikan momen untuk mudik bulan sambil bernostalgia dengan situasi yang ada di Probolinggo itu. Oke, dan ini juga jadi ajang untuk memperkenalkan lagi nih UMKM yang tadi. Betul, UMKM tadi itu kita kenalkan. UMKM itu kan sudah bisa langsung dipesan, by order, langsung dikirim. Di mana saja, di dalam kota maupun di luar kota bisa kita by order itu langsung bisa. Oke, dan dengan berbagai langkah nih yang Habib lakukan, khususnya mungkin di bidang UMKM kemarin itu mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi itu saat ya lencana wira karya di bidang UMKM. Ini gimana nih kemudian perasaannya mungkin nih Habib? Ya, jadi begini. Kalau kita bicara masalah penghargaan, itu adalah suatu capaian dari hasil usaha. Usaha yang sudah kita lakukan dengan melibatkan semuanya. Jadi kalau kita bicara usaha dengan tantangan dinamika yang ada yang begitu luar biasa, terus menemukan suatu hasil, apalagi diapresiasi, itu menjadikan kebanggaan tersendiri. Tapi saya sampaikan, kebanggaan atau apresiasi yang diterima saat ya lencana itu, itu bukan karena saya, karena kita semuanya. Warga kota Probolingko khususnya UMKM dan OPD terkait yang sudah konsisten dan komitmen di dalam mengimplementasikan apa yang menjadi impian kita semuanya. Karena sektor ekonomi harus menjadi kunci kita, supaya ekonomi bisa bergerak dan bertahan, terus dalam dinamika dan rentangan apapun itu. Oke, dan salah satu kunci untuk bisa menggerakkan ekonomi ini dari infrastrukturnya juga harus terbangun. Nah kalau di Probolingko sendiri gimana? Di pembangunan jalan mungkin juga infrastruktur penduduk lainnya. Alhamdulillah, kalau itu sudah berjalan dengan lancar, walaupun tertunda dengan adanya pandemi, tetap kita bisa terselesaikan, sehingga semua tidak ada lagi kendala-kendala yang begitu signifikan, semua sudah bisa teratasi dan semua bisa terus melakukan untuk kesempurnaan, menjadikan komitmen pemerintah hadir dan melayani untuk masyarakat kota Probolingko. Dan kabarnya ini jalan tol Probolingko-Pasuron ini sudah rampung juga di tahun ini. Sudah rampung, jadi sudah exit tolnya sudah dekat sana, sehingga itu menjadikan kesiapan kita untuk bisa memberikan suatu layanan yang terbaik, sehingga kalau sampai bisa menjadi daya tarik tersendiri, karena kita akan membangun suatu tempat di dekat exit tol itu, akan bangun tempat sebagai gerai UMKM yang besar di situ. Sehingga mudah-mudahan kalau itu sudah terwujud, mereka tinggal exit tol, tidak sampai satu kilo, beli oleh-oleh, bisa masuk lagi, bisa teruskan perjalanan. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Jadi targetnya adalah untuk membuat gerai UMKM. Gerai, ya, kayak rest areanya UMKM itu yang kita inginkan. Karena tanpa ada tempat-tempat seperti itu, kita harus terus melakukan terobosan-terobosan untuk akses pengembangan atau market pemasaran UMKM itu semakin terbuka di wilayah kota Probolingko. Oke. Nah Habib, kan sudah cukup lama nih sebagai wali kota Probolingko. Sejauh ini apakah memang masih ada hambatan atau masalah yang dirasa harus segera dibenahi di Probolingko? Alhamdulillah kalau itu sudah luar biasa ya, karena tadi kuncinya kekompakan. Kekompakan itu tantangan seberat apapun, sangat ringan kita hadapi. Lebih-lebih yang menjadi harapan dari masyarakat yang di bidang kesehatan itu adalah pembangunan rumah sakit baru. Kita sudah bangun rumah sakit dan sudah jadi, dan Alhamdulillah insya Allah tahun ini beroperasi, itu menjadikan komitmen pemerintah terhadap masyarakat, dan Alhamdulillah bisa terwujud di dalam satu rangkaian. Lima tahun di visi misi saya ini, semua aspek bidang sudah terpenuhi visi misi itu sudah 100 persen. Sehingga itu menjadikan kebanggaan karena kekompakan keluarga besar pemerintah kota Probolingko betul-betul bisa kita buktikan dengan keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita lalui dan kita rasakan di kota Probolingko ini. Oke, terakhir apa nih mungkin harapan besar untuk kota Probolingko ini ke depannya? Ya tentunya harapan saya untuk kota Probolingko, yang pertama adalah pertahankan kekompakan ini, terus lakukan tingkat etos kerja kita, karena kita harus bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tantangan yang kita hadapi. Seberat apapun, mari kita bergandengan tangan untuk melangkah bersama. Karena keberhasilan semata-mata bentuk hikmat pelayanan bagi masyarakat, dan tentunya masyarakat akan sangat senang apabila semua impian, cita-cita, keinginan terwujud dengan baik untuk mewujudkan kota Probolingko lebih baik lagi. Itu yang menjadi harapan saya, dan yang tidak kalah penting, jaga kerukunan, jaga keompakan, jangan mudah terpecah belah. Oleh isu apapun, perbedaan agama, suku, budaya, dan lain-lainnya, jangan sampai itu menjadikan perpecahan. Justru itulah menjadikan kekuatan, perbedaan, karena agama menjadi kunci keberhasilan. Mari kita, warga kota Probolingko, untuk terus bersatu, mewujudkan impian kita bersama untuk kemaslahatan di wilayah kota Probolingko. Jadi intinya adalah kekompakan ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Habib tadi sudah datang ke Nusaraya hari ini, dan juga cerita-cerita soal Probolingko. Ini mungkin saya nanti yang datang ke sana untuk mencobain. Welcome kita. Sambil kita jalan, lihat sana, supaya bisa tahu langsung. Kopi di laut juga. Kalau kopi laut itu unik tersendiri itu. Ini kesukaannya Habib ini. Harus berendam itu, harus masuk di laut itu, berendam sama berenang di situ, itu sambil minum kopi. Lain kali saya coba. Baik, terima kasih juga sahabat kompas.com yang sudah menonton episode Nusaraya hari ini. Saya dan saya pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat bineka Indonesia Raya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.